Ini main course ya, appetizernya adalah chicken karage Hai guys, apa kabar kalian semua? Udah lama ya aku gak upload vlog Nah vlog ini adalah vlog lama guys Tapi hitung-hitung nostalgia nih Mumpung pandemiknya udah berakhir Vlog ini aku bikin ketika perjalanan kembali ke Jakarta dari Tokyo Beli mainan udah, kalau oleh-oleh kita tuh gak akan bawa banyak Dan malah gak akan bawa Jadi tuh oleh-oleh hanya untuk asistennya Otto Sang Yang ngebantuin pindah, bukan pindah sih Waktu kita berangkat ke sini, ke Jepang Dan mereka juga ngurusin kita untuk balik ke Jakarta So sekarang kita mau masuk ke departure gate Bentar Alis yang kanan lebih tebel ya mbak ya Yuk kita masuk aja ke departure gate Gak ngaruh kok mau alisnya tebel sebelah apa enggak Tetap aja bisnis kelas kakak Guys, ini oleh-oleh yang biasa kita bawa ke Indonesia Enak loh, highly recommended Sekarang kita ada di lounge nih guys Karena tadi belum sarapan, aku mau sarapan dulu nih Ini menunya sandwich, lalu ini ada soba nih guys Dingin-dingin, makan yang anget-anget Enak deh Sampai di pesawat Apalagi coba kalau gak makan Nah, kita udah order menu halal nih guys Enak loh makanannya Wih, sampai juga kita di Jakarta guys Untuk keluar dari airport Panjang banget prosedurnya Harus antigen dulu Isi formulir ini, formulir itu Sekarang kita lagi nunggu jemputan dari hotel Sampai di hotel, keruangan khusus Nunggu lagi Karantin day one Apa aja lunch kita Ini ada fish and potato Sama tartar ya katanya ya Dan disini tuh aku order appetizerku Edamame salad Main course Fish and potato Lalu dessertnya pisang goreng Hanacang apakah Hanacang masuk kit menu Tomato soup Lalu dia pesan Mac and cheese Dan dessertnya Fruit cup Besar banget porsinya Otosang pesan apa? Otosang pesan Dan ini tuh namanya Cheese or salad Main course Ini spaghetti carbonara Dengan beef bacon Dan ya ini tuh panah kota Ini menunya Hanacang Ini steam baramundi Sama french fries Margarita 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 pisang margarita Ini main course Nya otosang Statternya adalah ini Wild mushroom Dan dessertnya otosang mau tuh Yang ini Chocolate tart Aku Appetizernya Appetizer is the main course itself Liatin ini tuh Gede banget Ini udah cukup nih Untuk jadi main course Lalu main course Aku pesan nasgore Dan dessertnya Aku pesan fruit plate Biar gak kebanyakan Biar agak Bukan gak kebanyakan Biar agak Apa sih namanya tuh Fresh gitu But what do we have here? My husband He ordered Japanese breakfast They have Definitely rice And soup This is like Nori Kelp Soup And then this one Baked salmon And of course He has salad And I Order American breakfast I think It's a little bit too much Because they have A lot of sausages There It's too But for me It's just a lot Guys Namanya mama Tidak jauh-jauh Dari bebersih Bebenah-benah Apalagi udah 3 hari Kamar berdebuk Kita sapu sendiri Dah Front in lunch Day 3 Isinya apa aja Ini buat otosang Sushi platter Ini main course ya Appetizernya adalah Cikan karage Lalu Dessertnya Otosang pesan Panakota Buat aku Apa Buat aku Untuk appetizernya Tuh Pumpkin soup Dan main course Ini Soto ayam Lalu Dessertnya Nah ini This is so good Man This is really good This is no joke Ini tuh Coklat cake Ini tuh enak banget Coklat cakenya Buat hanacang Main course nya Adalah Spaghetti bolognese Spaghetti bolognese nya Ini tuh Rasanya biasa banget Dan kering ya Jadi tuh Olive oil nya Gak berasa Ya bener-bener Kering deh Biasanya sih Dia makan Cuman 1 sendok aja Karena gak terlalu enak Lalu Dessert buat hanacang Ini fruit platters Senang banget Karena dipotong Kecil-kecil Karena ini adalah Kids menu Gitu ya Mari makan Mama Yes Ah already Punch It doesn't move It doesn't move So maybe It needs a little bit more time Why switch off Dinner Day 3 Ya inilah dia Makan malam kita Di hari ketiga Masa karantina Ordernya apa aja Aku untuk appetizer Order Spicy chicken wing With siracha Sois Lalu Main course nya Pesan apa tadi ya Main course nya Main course nya ini burger Ini tuh Ini tuh chicken katsu burger Dan french fries Dan dessert nya aku pesen fruit platter Kalau otosang pesannya yang ini Appetizer nya Vietnamese spring roll Dan main course nya green curry Pake nasi Itu nasinya sebelah sana Dan dessert nya ini Apple tart Hanacang pesen apa Hanacang gak pesen makanan Cuma pesen dessert aja Ini fruits Dia fruits cup Kenapa Karena porsinya gede banget I don't want to waste any food I don't want to throw away any food Jadi tuh ya Untuk malam ini Makan kita ini aja Karena aku agak kenyang Jadi cita-citanya cuman makan si chicken wing ini aja Dan share Vietnamese spring roll Sama otosang Dan makan buah Mari makan Nah ini dia sarapan kita di hari keempat Di hotel karantina kita Di Fairmont Hotel Otosang pesan oriental breakfast Breakfast Oriental breakfast Isinya itu Roti-roti kayak begini Ada toast juga Dan ada yogurt Dan ada fruit platter Aku pesan ini A stack of pancake Jadi itu ada 3 pancake ya Di atasnya dipakein icing sugar Dan ada buah-buahan juga Lalu Dapat Ini Orange juice Dan buat Hanacang apa Aku pesan buat Hanacang Ini mie goreng Mie gorengnya itu Gak pakai Apa ya Gak ada Dessertnya Tapi untuk anak Itu kalo pagi Dia bisa pesan Fresh juice Atau fresh milk Aku selalu pesan fresh milk Susu ya Buat dia Nah pastinya Hanacang gak akan makan ini mie goreng Tapi Hanacang bakalan makan ini pancake Dan mie goreng ini Aku bakalan share Sama otosan Dan ya sama otosan Paling Hanacang Dia makan ininya aja nih Seringnya Dan pastinya Ada coffee dong Nah ini tuh laundrynya tuh kayak begini Semuanya dimasukin ke laundry bed yang udah ada Disini tuh ada nama kita Dan disini nomor kamarnya Launderingnya kita taruh Di depan kamar kayak begini guys Jadi ada meja yang udah disediain oleh hotel Kita bisa taruh apa-apa yang mau kita kirim ke hotel Dan hotel juga kalo ngirim apa-apa Mereka taruh di meja ini Aku tunjukin lantainya ya Sekilas lantainya ini adalah Khusus untuk para tamu karantina Jadi di kamar sebelah situ tuh guys Ada meja yang sama kayak meja di depan kita gitu Tuh di kamar sebelah sana So hari ini kita ngapain aja Hari ini schedule kita Seneng banget deh ngomong schedule ya Karena kita cuma stay di dalam ruangan ini Tapi hari ini kita akan keluar ruangan Kenapa? Karena kita akan PCR test PCR test kedua Jadi PCR test yang pertama itu Itu adalah ketika kita landing di Jakarta ya Di Cengkareng Begitu landed kita itu Harus PCR test Yang hasilnya sejam dua jam gitu keluar Dan ini tuh PCR test kedua Setelah kita landed di Jakarta Arrangement PCR test ini seperti apa Kita sih belum dikasih tau Apakah kita bakal PCR test Di fasilitas yang ada di luar hotel Atau hotelnya panggil PCR test Panggil apa sih PCR test service yang bisa datang ke tempat kita gitu Kita cuma dikasih tuh kayak begini tuh Jadi kayak gelang Di gelang ini tuh ada tulisannya Fairmont Hotel Dan ada nama kita Dan juga ada nomor Ada apa Iya nomor ya Nomor kamar kita Dan kita gak tau Ini bakalan diapain Ntar Ada tanggal testnya juga Dan tanggal kapan kita akan keluar Di gelang ini Jadi gelang ini tuh kayak Gelang ibu hamil gitu ya Yang penuh dengan keterangan Data diri gitu Hanacang lagi chatting sama tantenya yang ada di Jepang Bener-bener nostalgia lihat video ini ya guys Perjalanan karantina di jaman dulu Loh kok jaman dulu sih cuma tahun lalu Ya abisnya tuh berasa lama banget ya pandemik ini Tapi vlognya jangan kepanjangan dong Sekian dulu nostalgia ini Bye-bye